Intro Kembali lagi dengan kami para advokat di kantor hukum NQ International Forum dengan saya Ali Amsar Nubis yang dimana channel ini akan membahas peristiwa-peristiwa hukum dan penanganan-penanganan hukum yang terhambat supaya menjadi atensi dan supaya informasi-informasi yang tersumbat didengar oleh aparat penanganan hukum khususnya pejabat-pejabat tingginya dan mudah-mudahan channel ini pun bermanfaat bagi seluruh penonton yang berbahagia pada kesempatan ini teman-teman semuanya saya ingin membahas suatu kasus investasi bodong yang saat ini sedang berjalan di Polda Metro Jaya Subdit 2 yakni Pismondek Fiskal Moneter dan Depisa di Subdit 2 jadi kasus ini teman-teman semuanya berawal ketika klien kami yaitu ada 12 nasabah menyetor uang ataupun membeli suatu produk efek yang berbentuk obligasi obligasi pemerintah bahkan mereka membeli ke salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia yang dimana perusahaan ini perusahaan lembaga keuangan yang sudah secara internasional dan memiliki cabang di Indonesia khususnya di Jakarta jadi para nasabah ini membeli obligasi dengan jangka waktu tertentu tapi ketika jangkanya telah tiba uang ini hilang dan tidak bisa dicairkan ketika minta pertanggung jawaban perusahaan ekor tersebut berdari bahwa ini kesalahan dari karyawan kami akhirnya kami melakukan upaya-upaya langkah hukum pidana dan juga melakukan upaya-upaya administrasi ke lembaga yang berwenang yang ini OJK otoritas dasar keuangan tapi langkah kami ini sedikit terhambat dan kami merasa ada dugaan-dugaan permainan oknum karena ini dilama-lamakan kita akan membahas perkara yang di Polda Metro Jaya dulu sebelum yang di OJK nanti di Polda Metro Jaya di di satuan krimsus kriminal khusus yang diketuai oleh sekarang diri yang baru Pak Suman Juntak Pak Ades Suman Juntak jadi kita melaporkan Direktur Perusahaan efek tersebut kita juga melaporkan karyawannya di beda unit unit 2 dan unit unit 2 karyawan unit 4 Direktur Perusahaan efek tersebut sejak tahun lalu bahkan sudah lebih 1 tahun teman-teman semuanya perkara ini mandat masih berkutip di pemeriksaan saksi-saksi saja belum ada kepastian buku yakni penetapan tersama dan ini yang menjadi ganja ketika kami tanyakan ke unit 4 katanya unit pihak unit 4 sudah dilempahkan ke unit 2 ketika kita tanya di unit 2 Miss Mondek unit 2 kawan-kawan penyidik pun melempar bahwa ini sedang ditangani unit 4 juga jadi kami seolah-olah dipimpin begitu teman-teman jadi ya pada kesempatan ini kami berharap jika ada memang oknum-oknum disana yang bermain kami minta kepada Dear Krinsus Bapak Kapolda Metro Dayapa Kapolda yang baru dan Bapak Kapoldi tolong ini diatensi karena ini masyarakat ada 12 nasabah ini mencederai dunia investasi kita masyarakat nanti akan tidak percaya lagi begitu mohon diberi kepastian secepatnya karena sebelum kami lakukan video ini kami pun sudah bersurat ke Bapak Kapolda tidak ada tanggapan kita bersurat juga ke Pak Dear Krinsus tidak ada tanggapan bahkan ke pengawas penyidik kalau wasidik Polda pun tidak ada tanggapan kalau perlu nanti ya boleh kami dipanggil kami akan beri sendang-sendang surat-suratnya atau mungkin ada yang tidak menyampaikan ke Bapak makanya kami sampaikan di video ini bahkan saya juga sudah mengirim pesan secara pribadi di IG-nya Pak Dear Krinsus tidak ada tanggapan juga jadi kami menunggu para korban menunggu kepastian hukum siapa yang salah karena ini jelas para nasabah menyirim uangnya ke rekening perusahaan tersebut bukan ke rekening pegawainya jadi ya uang ini kemana kan pasti diketahui oleh pemilik pemilik rekening itu pemilik rekening yakni perusahaan efek tersebut tidak mungkin dia tidak tahu uang ini kemana mohon ini segera dilaksanakan karena kami butuh percepatan dan berdasarkan juga kode etik polri disana menyebutkan harus melakukan efisiensi waktu tidak lama-lama aja biaya ringan dan cepat itu harus dilaksanakan setelah kita membahas di older metro jaya kita akan berpindah lagi teman-teman untuk yang di OJK di OJK pun kami sudah bersurat tidak ada tanggapan dua kali kami kirim surat tidak ada tanggapan sampai saat ini bahkan kami tidak pernah dipanggil kemana ini negara kemana taring OJK ini apakah dia takut terhadap lembabat keuangan yang besar lembaga keuangan secara internasional ini apa bagaimana dimana perlindungan kepada masyarakat khususnya investasi padahal hukumnya jelas bahkan peraturan-peraturan ketika uang para investor hilang di POJK 46 tahun 2016 itu tanggung jawab pemerintah di pasal 26 coba cek nanti ketika uang para nasabah hilang bank kustodian harus segera bertanggung mengembalikan dalam jangka waktu 60 tahun kalau kustodiannya tidak sanggup asetnya tidak cukup maka akan dibantu oleh pemerintah tapi ini tidak dilaksanakan hanya sekedar peraturan satu kami meminta menteri keuangan bank indonesia dan ketua komisial ejk untuk segera melaksanakan pemerintah karena ini mencederai dunia investasi kita orang akan takut berinvestasi kalau tidak ada kepastian Bapak Kapolri juga kami minta kepastian hukum sudah lebih satu tahun perkara kami di para kelain 12 orang masyarakat indonesia menunggu kepastian hukum mohon segera mohon segera diselesaikan kasus ini mohon segera diselesaikan karena salah satu palsatah dari orang hukum yang terkenal beliau menyatakan bahwa ketika hukum itu tumpul kepada orang-orang yang berkuat orang-orang tidak dijalankan hukum itu kepada suatu lembaga negara yang internasional dan ketika hukum itu dilaksanakan kepada orang-orang kecil maka tunggulah kehancuran negara itu begitu kata para ahli hukum jadi hukum itu tidak boleh pilih pilih kasi dan ajasnya menjelaskan kualiti ke formula bahwa semua sama di mata dan saya kira demikian ya Bapak Kepolda Bapak Kepoldri kita tahu Bapak Kepoldri ini presisi tadi masih banyak hukum-hukum di dalamnya dan ini yang perlu kita tumpas bersama supaya informasi ini sampai ke Bapak karena di bawah ini mungkin ada kalanya informasi itu tidak disampaikan ke Bapak makanya kami sampaikan dalam video ini dan Bapak di petinggi-petinggi OJK mohon juga beri kepastian karena ini kami menunggu masyarakat menunggu kepastian hukum itu dan ketegasan dari Bapak-Bapak semuanya karena semua bukti jelas kami sudah serahkan ke OJK kami sudah serahkan ke penyidik kawan-kawan nipis kindus subdit 2 besmonded apalagi yang kurang kenapa ini tidak malam mohon segera dikonsum selamat menikmati penyidik